Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat ide kreatif dari sebuah kaleng bekas minuman ini Dan juga ada sebuah lakban, tapi ini lakbannya sudah habis teman-teman Jadi ini tinggal roll-rollannya saja ya Ini sudah kita kasih lubang seperti ini Ini untuk saklar, ini untuk led Dan yang bagian belakang ini untuk sebuah charger teman-teman Jadi nanti bisa di charger ulang ya Oke, sekarang kita langsung buat ke tahap-tahap yang pertama ya teman-teman Tapi yang pertama disini harus kita lubangi dulu sebagian saja teman-teman Kita lubangi mulai mengikuti garis merah ini ya teman-teman Kita lubangi sebagian dari kaleng ini Pokoknya kita ikuti saja garis warna merah ini ya Dan seperti ini ya teman-teman Untuk hasil yang sudah kita lubangi Nah disini ada satu buah kardus atau karton yang sudah kita bulat seperti ini Nanti akan kita tempelkan Namun sebelum itu harus kita kasih lem tembak dulu teman-teman Jadi disini harus pakai lem tembak ya Supaya bisa merekat bagian kalengnya ke karton atau kardus ini Karena kalau kita pakai lem cair itu sulit ya teman-teman Oke kita lingkati seperti ini lemnya Dan langsung saja kita tempelkan pas di bagian tengah-tengahnya Tengah-tengahnya ini teman-teman ya Jangan sampai tidak di tengah-tengahnya nanti jelek Oke seperti ini kira-kira ya Nah sekarang nanti akan kita pasang disini Di bagian atas Namun sebelum kita pasang harus kita install dulu bagian supply-nya untuk LED-nya ya teman-teman Nah disini saya pakai sebuah modul Portbank dan juga baterai yang sudah saya ambil konektornya ini bagian atas Nah ini harus kita kasih kabel dulu teman-teman Di modul ini teman-teman harus perhatikan jalur-jalurnya ya Ini sebenarnya ada female-nya untuk output tapi sudah saya lepas Dan disini yang akan kita kasih kabel pertama ini di jalur B- dan B+, ini jalur yang akan kita pasang ke baterai Oke jadi ini harus kita cepit dulu atau capi dulu disini teman-teman Supaya ini kita bisa mempermudahkan untuk pemasangan kabel ini ya Ini kabel merah kita pasang di B+, atau jalur positif ya teman-teman Dan ini jangan sampai terbalik untuk pemasangannya Nah untuk kabel hitam ini kita pasang di B- karena ini jalur minus ya teman-teman Sekali lagi jangan sampai terbalik untuk pemasangan ya Oke ini sudah kita pasang seperti ini Simple banget teman-teman Dan di bagian baterai ini harus teman-teman perhatikan ya Ini ada tulisan plus dan minus Nah jadi yang plus itu sebelah kiri dan yang minus sebelah kanan ya Plus kiri minus kanan Oke langsung aja kita sambung ke kabel yang dari modul ya Dan ini minus harus ketemu minus dan plus harus ketemu plus ya Jadi nggak boleh terbalik teman-teman Oke dan seperti ini untuk skemanya ya Ini yang sekarang harus kita pasang Yaitu adalah bagian outputnya teman-teman Ini kabel merah kecil aja Ini untuk jalur output ya Output dari modulnya Dari baterainya juga ya Nah ini kita pasang di pin sebelah kanan Ini jalur positif Nah seperti ini Terus ini kabel warna hitam Ini kita pasang sebelah kiri Ini jalur negatif Dan untuk pin yang ada di tengah-tengah dua itu Itu nggak usah dipakai teman-teman Jadi yang kita pakai yang positif dan negatif aja ya Nah seperti ini Seperti ini teman-teman Nah jadi ini untuk jalur output aja ya Yang sebelah kiri ini Yang dari baterai ini Sekarang ini kita pasangi Saklar teman-teman ya Kita pasangi saklar dua pin disini Kita masukkan dulu saklarnya Nah seperti ini Oke kalau udah seperti ini teman-teman Langsung aja Disini harus kita kasih kabel ya Nah kabel dari output Yang sebelah Ini kanan Atau yang kabel merah Ini kita pasang ke kaki atau pin Dari Saklar ya teman-teman Kita pasang disini aja Oke ini udah kita pasang seperti ini teman-teman Bagian positif Dari modul ke saklar ya Untuk output dari modul Yang positif nyambung saklar Dan satu kabel lagi Kita kasih timah Supaya ini lebih Mempermudahkan saat penyeloderan ya teman-teman Karena ini akan kita tempelkan ke pin Saklar yang satunya Oke kita udah pasang disini teman-teman Nah ini jangan sampai salah Jadi kabel yang hitam kecil ini Dan juga yang hijau Ini nanti ke LED-nya ya teman-teman Nah sekarang ini tinggal kita rapikan aja Bagian Modulnya Dan juga baterainya ya Yang pertama kita rapikan dulu modulnya ini Ini kita tempelkan Ke bagian belakang sini teman-teman Jadi ini nanti Kita tancapkan seperti ini Supaya nanti bisa di charger Kalau baterainya habis ya Nah sekarang kita kasih Ini charger yang udah saya putus ya Supaya presisi Atau Supaya nanti Tidak Mengseli teman-teman Nah kalau udah seperti ini Langsung aja kita kasih lem tembak Di bagian Modulnya Ini tidak apa-apa ya Kita kasih tebal aja teman-teman Oke sekarang Ini bagian LED-nya Yang kecil Ini kita capi dulu disini teman-teman Karena akan kita kasih Sebuah resistor ya Supaya nanti Tidak gampang putus Dan Tahan lama Kalau kita kasih resistor Nanti untuk Spesifikasinya Nanti teman-teman Bisa lihat di deskripsi Apa aja bahannya yang dibutuhkan ya Oke kita pasang disini Nah seperti ini Dan kita kasih kabel ya teman-teman Ini kabel putih Kita pasang di Pin negatif Dan kabel merah Ke positif Atau resistor ya Oke ini udah jadi seperti ini teman-teman Tinggal Kita pasang aja Ini LED-nya ini Ke Sebuah modulnya Dan juga saklarnya Teman-teman Ini nyampunya ke saklar Dan output modul ya Oke ini kita pasang Ke saklar Kaki saklar yang Paling atas Yang jalur ke atas Kita pasang disini Dan yang satunya Kita ke Modul negatif ya Jalur negatif Outputnya ya Jalur output negatif Sekarang tinggal kita Tancapin aja LED-nya ke depan sini teman-teman Nah jadi ini nanti Untuk bagian tampak depannya Seperti ini ya Oke seperti ini Kita coba Nyalakan Dan ini Menyala teman-teman Oke sekarang Ini udah kita pasang Dan kita kasih Tutup Pada bagian bawah ya teman-teman Nah disini udah saya siapkan Kertas karton seperti ini Tinggal kita tempelkan aja Seperti ini teman-teman Supaya ini Mempercepat Videonya ya Ini udah terpasang Ini udah terpasang Dan bagian atasnya ini Ini kita lepas dulu Bagian tutupnya ini teman-teman Ini kita buang aja ya Nah ini kita buang Dan ini bagian bawah Harus kita lubangi Pakai solder teman-teman Supaya rapi Lo bisa rapi ya Nah ini kira-kira Pasnya disini Ini lubangnya Nggak usah terlalu besar Dan nggak usah terlalu kecil teman-teman Terlalu besar nggak enak Terlalu kecil Ya nggak enak ya Oke udah kita lubangi Seperti ini teman-teman Ya kira-kira seperti ini lubangnya Dan ini kabel warna hijau Dan hitam Ini kita masukkan Kesini teman-teman Oke sekarang Kita kasih Lampu HPL ya Ini HPL Lampu HPL Yang udah ada Headsink ya teman-teman Dan sekarang Kita capai disini Karena akan kita pasangi Resistor juga ya Nanti ukuran-ukurannya Dari ini Nanti teman-teman Bisa lihat di deskripsi ya Oke kita kasih timah dulu Bagian resistornya Nah ini kita tempelkan Di jalur positif Dari lampu HPL ya teman-teman Untuk bagian resistornya ini Oke seperti ini Sudah kita tempelin Kira-kira kuat ya Kalau nggak kuat Angkat tangan nanti Oke lanjut Kita ke tahap Penyambungan ke kabel ya teman-teman Jadi ini Yang positif Yang ada resistornya Ini Kita sambung ke positif juga ya Kabel positif Yang warna hijau ini kan Kabel positif ya Kalau yang hitam Ini kabel negatif Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman Oke lah Kalau udah seperti ini Tinggal kita tempelkan aja Ke bagian kalinya ini teman-teman Kita kira-kira aja Kita tempelkan disini Dan kita rapikan ya Dan seperti ini Untuk hasil akhirnya teman-teman Tapi ini belum akhir ya Nah ini ada lubang charger Ini kita coba dulu teman-teman Nah ini kita kasih charger HP dulu Bagian sini ya Nah ini terbalik Nah ini udah kita kasih Pengisian ya Di sini Bagian sini Jadi ini kalau habis Tinggal charger aja Dan kita nyalakan teman-teman Nah ini udah nyala Dan nanti akan kita coba Di kegelapan malam ya teman-teman Oke kita cabut dulu Karena ini belum selesai Dan Bagian atas Ini kita lubangi Bagian kanan kiri teman-teman Kecil aja lubangnya Nggak usah terlalu besar Seukuran ini jarum Jangka ini ya teman-teman Nah ini bagian kiri juga Kita lubangi Kira-kira di sini aja Nah ini lubangnya Harus kecil juga ya teman-teman Jangan kebesaran Nanti lepas Kalau terlalu besar Dan Kalau udah seperti ini Tinggal kita siapkan aja ini Kawat tunggal Kabel tunggal ya teman-teman Ini kawat kabel tunggal Tinggal kita tancapkan aja Di bagian lubang Yang udah kita buat ini Nah kita tancapin di sini teman-teman Satu Bagian kiri Kita tancapin di sini Dan Sebelah kanan juga Kita tancapin ya Dan Seperti ini teman-teman Untuk hasil akhirnya ya Ini udah kita kasih Cangklean Atau Cang Cantelan Atau Pegangan Dan di sini Bagian Bawah ini Udah selesai Seperti ini Dan sekarang Akan kita coba Nyalakan Namun sebelum itu Harus kita Matikan dulu Bagian lampu Yang ada di atas Supaya ini Lebih jelas Untuk hasilnya ya teman-teman Nah ini udah Saya matikan Lampu atas Dan hasilnya itu Seperti ini teman-teman Keren banget Dan mantep banget Nah ini bisa kita Jadikan sebuah Lampu emergensi Atau Saat darurat lah Pokoknya ya Saat mati listrik Ataupun Saat mau Ke belakang rumah Yang gelap Atau bagaimanapun itu Yang penting Ini berguna banget Karena ini Bahannya dari Barang bekas Kecuali lednya Dan komponennya ya teman-teman Nah seperti ini Untuk hasil akhirnya Dan ini Tinggal kita pegang aja Bagian atas Seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Jadi Bahannya itu Mudah banget Jadi Kalau punya bahan-bahan bekas Seperti ini Jangan langsung dibuang Karena ini Bisa kita jadikan Sebuah ide kreatif Yang seperti inilah Contohnya Oke sekian dulu Ide kreatif kali ini Lain waktu Kita sambung kembali Dengan ide kreatif lainnya Terima kasih Dan sampai jumpa